JURHAT PELATIH DAMAK FC Dihancurkan Ronaldo, Cosmin Contra Ia terlalu gila dan umur hanyalah angka baginya Sampai kebintang asal Portugal Ronaldo kembali menjadi perbincangan hangat karena aksinya di lapangan Terbaru, Ronaldo kembali membuat semua orang berdecak kagum Ketika ia mengantarkan timnya Al-Nassar memenangkan pertandingan Hal itu dilakukan Ronaldo ketika timnya menghadapi tim peringkat 11 kelas men Sementara Saudi Pro League Damak FC Kapten Al-Nassar itu menjadi pahlawan kemenangan timnya Dengan menorehkan satu gol ke gawang Damak FC Yang dijaga Mustafa Zegba Berkat gol yang dirasakannya itu Kini Ronaldo mengeleksi 11 gol dan koko menjadi top score Sementara itu akibat kekalahan dari Al-Nassar itu Damak FC Masih bercokol di posisi 11 kelas men sementara Gol indah yang diciptakan oleh Ronaldo di pertandingan kali ini Tidak hanya berdampak secara mental bagi para pemain Al-Nassar Tetapi juga bagi pelatih Damak FC Pelatih Damak FC saat ini kosmin kontra dibuat geleng-geleng kepala Oleh free kick yang dilakukan oleh Ronaldo Pelatih berusia 47 tahun itu benar-benar dibuat terkejut Dan seakan tidak percaya Betapa tidak keunggulan timnya sirna begitu saja Ketika di menit 56 Ronaldo berhasil melesakkan gol indah Kegawang tim asuhannya melalui free kick indah Keunggulan Damak FC hanya mampu bertahan selama 4 menit saja Dimana Anderson Taliska berhasil menyemakan kedudukan pada menit 42 melalui free kick juga Kosmin kontra mengaku sangat terkejut timnya berhasil dikalahkan Bahkan dia juga mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh Ronaldo Berada di luar kendali keeper Damak FC Keperdamak FC Mostafa Zegba Sama sekali tidak tahu bagaimana cara menghentikan sang mega bintang untuk tidak melesakkan gol Sang pelatih juga dibuat frustasi dengan teknik permainan sang mega bintang Yang selalu mampu merepotkan anak asuhnya Kosmin kontra pun dengan jujur mengatakan Bahwa umur bagi Ronaldo hanyalah sebuah angka sementara Pusat pertandingan kosmin kontra melontarkan pujian atas gaya permainan yang ditunjukkan Kapten Al-Nasar itu Menurut sang pelatih umur bagi Ronaldo hanyalah sebuah angka Sebab sang mega bintang tak pernah berhenti memberikan kejutan untuk semua orang dengan aksinya di atas lapangan Saya terkejut kami unggul terlebih dahulu dan saya yakin akan mengakhiri kemenangan jauh lebih cepat Namun apa yang dilakukannya itu sungguh di luar kebiasaan semua orang Ujar kosmin kontra Saya rasa Ronaldo terlalu gila Sebagai pemain umur hanyalah angka tampaknya bukan omong kosong belaka bagi sang bintang Ujar sang pelatih dalam sesi wawancara usai pertandingan Kambik sempurna Al-Nasar Ronaldo penentu kemenangan tendangan bebas fenomenal bikin keeper damak terdiam Kambik sempurna dilakoni penggawa Al-Nasar Ronaldo kembali jadi penentu kemenangan dalam laga Al-Awal Park Sabtu 21 Oktober 2023 3 poin sukses diamankan Al-Nasar di pekan ke-10 Liga Rapsal di 2023-2024 Al-Nasar melulukan perlawanan tim tamu damak FC dengan skor 2-1 Fans Al-Nasar begitu semangat menyambut laga ini Di bangku penonton tampak sepanduk besar bergambar kapten Amerika dengan kepala Cristiano Ronaldo Supporter Al-Nasar begitu menghormati CR7 yang sudah mengemas 200 penampilan bersama tim Nas Portugal Dukungan luar biasa fans tak membuat Al-Nasar gampang mengatasi damak FC Bahkan Ronaldo de kakak kebobolan lebih dulu Adalah Georges yang sukses membobol gawang Al-Nasar di menit 45 Goal serangan balik ini cukup mengejutkan saat Nikolai memberikan upan jauh ke arah pertahanan Al-Nasar Bola disambut Georges yang berdiri bebas Dia mengiring bola melakukan solo run dan sukses melesakan bola ke tiang dekat Al-Nasar Babak pertama Al-Nasar tertinggal 0-1 atas tamunya damak FC Di babak kedua Al-Nasar merubah gaya serangannya Upaya penetrasi Ronaldo dan Thaliska lewat umpan matang sayap-sayap Al-Nasar Sukses bikin repot lini pertahanan damak FC Pelanggaran demi pelanggaran terjadi dan berbuat satu tendangan bebas yang baik Dituntaskan Thaliska di menit 53 Goal Thaliska ini membuat punggawa Al-Nasar makin beringas Tak ada lagi kesempatan buat pasukan damak tarik nafas Hanya berselang 4 menit giliran Ronaldo mengambil tendangan besar Dan sukses menuntaskan gol yang menjadi stylenya di menit 57 Sedangkan bebas Ronaldo melengkung benghujam gawang damak FC Ketika keeper hanya bisa melongo di posisi tiang jauh Kemenangan ini membuat Al-Nasar naik posisi ke peringkat 3 Klasmen sementara Liga Arab Saudi dengan mengemas 22 poin Terima kasih telah menonton! 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 Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya! See you!